Yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita berharap pada hari ini bisa selesai semua persidangan dari pihak kementan, perlengkapan pejabat-pejabat, sehingga pada minggu depan kita sudah bisa menghadirkan saksi-saksi selanjutnya. Orang-orang yang terkait dengan pemanfaatan uang dan penggunaan uang, diantaranya keluarganya, orang-orang dekat dari Pak Yasin Limpo dan juga dari pihak pantai. Itu yang sudah kita rencanakan, yang surat panggilan sudah kita siapkan, akan segera kita kirik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Keluarganya siapa aja? Surat pernah saya sampaikan, ada beberapa keluarga yang sudah kita jadwal. Yang pertama adalah orang-orang yang ada di dalam BAP, yaitu dari Ibu Ayun Sri, selaku istri beliau, Pak S.Y.L. Ada anaknya Pak Tolmen Indo, dan juga cucunya Andi Tendri Bilang atau dikenal dengan Bibi. Di luar itu kita memanggil ada saksi tambahan di luar bekas anaknya yang bernama Ibu Kita. Kita kemarin sama-sama mendengar bahwa Ibu Kita banyak penggunaan uang yang diberikan kepada Ibu Kita. Namun yang bersambutan pada saat pendidikan tidak menghadiri panggilannya. Oleh karena itu, di persidangan ini kami memanggil keluarga-keluarga semua untuk mempunyai kewajibannya. Sebagai warga negara, apabila ada yang hak digunakan untuk mengundurkan diri, silahkan saja di dalam perkara Pak Yacin Limpo. Tetapi di dalam perkara Pak Kasdi Subakiono dan Pak Muhammad Hatta, keluarga dari Pak Yacin Limpo tidak pernah hak untuk mengundurkan diri. Bersama ini juga kami sampaikan surat panggilan telah kami kirimkan, dan juga sudah kami minta start untuk melakukan kombinasi melalui sarana tercepat dalam hal ini media dan komunikasi handphone. Panggilan ini bukan diartikan melalui telepon, tetapi justru memastikan bahwa secara pengacara kita sudah mengirim yang resmi suratnya, tetapi sambil menunggu jasa pengiriman, mengirimkan surat tersebut, kita menyampaikan melalui sarana teknologi informasi yang tercepat melalui handphone. Kita sudah kirimkan surat panggilan Sobobi sebagai bentuk dari keseriusan kami, bentuk lokalitas kami untuk membuktikan dan melihat kebenaran material dalam perkara ini. Ya, sama ya, kita sudah jadwalkan ke orang-orang yang namanya disebut, dalam hal ini ada Ibu Joyce yang merupakan staff, ahli atau staff khusus Pak Sien pada jaman beliau di negeri, ditambah lagi nanti ada diundang atau dipanggil para alamat sahur. Intinya kita memanggil orang-orang tersebut semua adalah agar tercapai kebenaran material. Tentu kan, dengan kehadiran orang-orang tersebut dapat mengkonfirmasi apakah hal-hal yang sudah diterangkan para saksi itu benar adanya. Kalau tidak benar, silakan memberi keterangan, tetapi tentu dihubung dengan alat bukti. Tidak sedegar membantah ya, artinya membantah itu adalah hak, tetapi tentu dihubung dengan alat bukti. Misalnya ada keterangan saksi, alat-alat bukti trans, keluar kewitansu, dan sebagainya yang menyatakan pembuktian kami adalah tidak sebagian memastikan. Itu hari Senin depan? Sesuai jadwal ya, jadwal kita kan Senin sampai Rabu. Senin sampai Rabu itu adalah kesempatan untuk menghadirkan saksi. Berarti di antara hari Senin dan Rabu, minggu depan, nanti silakan dipantau siapa yang di hari Senin, siapa yang di hari Rabu, tentu kita sudah upaya kami kemanjila. Dengan catatan satu, persidangan hari ini kita harapkan bisa selesai. Walaupun meskipun sampai malam, kita tahu sendiri saat ini persidangan kan masih ada di skorpsing ya, atau di bunda, tentu saksi-saksi yang akan kami beri sehari ini ada kemungkinan juga bisa selesai, bisa tidak. Tapi kita harapkan supaya bisa selesai saksi-saksi hari ini, sehingga timeline yang sudah kami jadwalkan dan panggilan yang sudah kami kirimkan tidak mundur lagi ke hari-hari berikutnya. Itu harapan kami. Nah, Yunda itu kan menerima aliran orang tua, yang mengajakkan persidangan soalnya. Ya, betul. Kami sudah menjatuhkan juga yang bersangkutan ya, selain keluarga, pak kakai juga dari Yunda. Dalam persidangan kita dengar sendiri, kita lihat ya, bahwa ada aliran yang mengalir kepada yang bersangkutan. Nanti kita panggil, sudah kita minta juga kepada sahab untuk segera mengirimkan surat panggilan itu. Pekan depan juga? Ya, kita upayakan semuanya di pekan depan. Artinya, mengikuti jadwal hari ini. Semoga hari ini bisa selesai semua, sehingga tidak ada mundur lagi. Seandainya pun mundur, tentu dari Senin ke Rabu dan harinya tidak jauh. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.